Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam sahabat-sahabat Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu berada dalam dinuan Allah SWT dan mudah-mudahan selalu sehat selamat rahayu, jiak-jiak waringkas bagi sahabat-sahabat sekarang kita akan melanjutkan penelusuran kita ke blok selanjutnya kita masih berada di pasar terbesar kita akan melanjutkan ke blok-blok selanjutnya untuk menemui para pentolan-pentolan preman kelompoknya majapra, ya karena kita belum bisa menemui langsung majapranya oleh karena itu kita harus satu persatu satu persatu menemui anak buah-anak buahnya pentol-pentolannya yang memang sudah jelas jadi setiap blok itu satu jagoan satu buah spreman dengan ratusan anak buah mudah-mudahan di blok kali ini kita diberi kelancarannya mudah-mudahan siapa tahu ada majapranya di sana biar semuanya cepat selesai sahabat-sahabat doang video dengan sahabat-sahabat bantu surawat juga mudah-mudahan penelusuran kali ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT amin ayo bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum kebetulan orang ini saya mau tanya nih saya mau bertanya pak tanya kau boleh tahu yang megang blok ini dimana ya dan siapa namanya lu nanya yang tegang blok disini siapa iya aduh ya iya kenapa pak orang seperti lu namanya saya kenapa pak mau apa lu mau mejidin atau apa mejid namanya saya kelihatan tuang pijid iya jarang-jarang ada yang nanya disini ini yang megang blok aduh saya dari kemarin-kemarin mulai dari gerbang terus ke blok A blok B selanjutnya sekarang ke blok ini saya mau bertemu dengan jagoannya yang megang blok ini kenal lu mau nonton mau nonton dia berantemnya atau gimana aduh eh udah pasti yang megang blok disini jagonya itu bener-bener jago ya terus asli goro suka pacokin orang apalagi kalau ada yang macam-macam sedikitpun sama dia langsung oh ya sudah saya bertemu dimana orang mau apa-apa dulu setelan kok kayak gini ini harusnya kayak gimana ya bagus kayak gini pakai sepatu ini sendal jepit maaf apa-apa nih woy jangan menghina gue ya anda sendiri yang menghina saya ayo tunjukkan saja dimanalah biar cepat selesai nih soalnya gini saya ada urusan sama Jepra cuma katanya harus melewati dulu semua blok yang ada di pasar ini harus melewati dulu semua blok dan dan Jepra akan menemui saya jika semua blok sudah terlewati maka dari itu ini blok selanjutnya saya harus melewati blok ini saya harus ketemu langsung sama jagoan aduh baru pertama kali ini ya saya bocah baru pertama kali bocah saya dengar omongan seperti ini harus melewati segala blok ini harus ketemu buat Jepra ya itu syaratnya katanya jika ingin menemui bos Jepra saya harus melewati dulu para penggawah-penggawahnya penggawah-penggawahnya itu berada di setiap blok katanya begitu jadi lu pikir lu ini mau menghadapi bos Machapra iya operator gitu iya bisa apa ini apa ini golok ini lo belum tahu siapa gua astaga berhati-hati itu tajam kayaknya cara megangnya aja kayak gitu gimana maaf-maaf anda dari tadi duluan yang ledek saya ledek penampilan segala macam ledekin wah heran aja eh lu perlu bertapa puluhan tahun kepanasan sampai kulit malpuh segala macam untuk berhadapi bos Majapak eh kalau pengguna aja lu gak bakal berani disini botak darah lu enggak saya mau ketemu pemegang bloknya aja udah lah ini aja gak usah banyak bertel-tel-tel lemas bocah bocah dengerin iya gimana lu sekali hantem aja sama gua disini udah tepel apalagi ngadepin bos Majapak bukannya gue sombong sekali golok disini golok ya sudah saya mau langsung ke orang yang megang blok ini aja tidak bisa harus adepin gua ha amin ada siapa tapi gua pikir-pikir dulu untuk adepin lu ngasih gua adepin kecebong kayak gini astagfirullah saya bilang kecebong ya sudah kalau misalkan anda nih mau aduk ilmu apa silahkan tapi saya mau ketemu pemegang bloknya nanti dapat gelang apa kalau gua perantem habisin tenaga gua terus ngadepin orang kaya lu menang juga enggak dapat berani lawan saya takut bukannya gua takut ngadepin apa ini kayak ngadepin kecewa gua injek aja lu udah sembung sekali ya lu perlu belajar hidung kalau perlu lu berantem sama saya lu belajar dulu sama saya disini ya belajar ibu baru mutes sama gua mau gak lu astagfirullah anda tuh terlalu banyak cakap terlalu banyak bicara buktikan saja kalau misalkan anda punya kemampuan kenapa anda tidak mau melawan saya takut kah badan saja lu yang gede tapi otak lu gak mikir kalau kamu mikir dulu mikir apa yang dihadapin ini siapa ya saya gak tahu saya kan mau ketemunya sama pemegang bloknya makanya lu siapa namanya pemegang bloknya itu siapa disini iya yang memegang blok ini gua tau gobang oh bang-gobang ya lu tau bang-gobang gak tau lah omber denger juga sekarang dimana sekarang bang-gobangnya saya mau ketembang-gobang aja eh gua ini sebagai tangannya bang-gobang tangan kanan iya lu tau tangan kanan lu tau ya ya tau yang ini kan bukan ini ini kan memang tangan ya tangan kanan kanan tangan kanan itu orang yang dipercaya orang yang paling seperti percaya untuk menjaga dia ini teman sombong malah kebanyakan diskusi saya kira ini bang-gobangnya ternyata bukan omong kira saya mau orang-orang kebang-gabangnya kayak gini lu itu gini aja lu aduh polo gede kiri ini leher sekalian gini kaki sekalian oh gitu coba coba pinjam goloknya jangan nanti lu berdarah nanti nanti teriris ya sudah disanjung sebentar nanti boleh biar anda tahu biar anda tahu bahwa di atas langit masih ada langit ada terlalu sombong kalau lu berdarah jangan salahin gua ya jangan main-main sama itu golok bismillah kalau masuk bocak tenggel main air gini wah hebat juga cukup wih makanya jangan terlalu sombong bukan cuma anda yang bisa seperti itu gua ngomong seperti ini gua lebih cedeng orang gua bergurun sampai direbus dair panas gua jadi anda ini preman ya iya kalau dari kamar-kamar ini preman ada yang ahli kungfu ada yang ahli silat ini sepertinya ahli bacot ya ahli diskusi anda ini dah tak diskusi terus ahli bibir kalau berani keluarkan ilmunya jangan halangi saya saya mau ketemu ke bangnya langsung daripada gitu mendingan sini gua minta duit minta duit oh duit nih nah itu duit itu itu duitnya dari tadi mana ngajak diskusi terus saya mau ketemu kira-kira anda ini gobangnya ternyata cuma tangan kanannya soalnya saya nih syaratnya kalau mau ke tempat siap harus mengalahkan dulu jagoan-jagoannya di setiap log dia bukan tangan kanannya kalau tangan kanannya gak masuk gak masuk udah lah gak penting kayaknya kayaknya bonggung sosoan lu belum cek bonggung hantohot belum cek bonggung cuman bisa itu doang kok belum tahu siapa sudah yuk no no masih mau melawan jangan sombong dulu enggak malu pakai senjata katanya jagoan kok pakai-pakai senjata ya saya tangan posong tadi punya ilmu apa Anda punya apa tadi katanya sampai rendem-rendem pakai air panas ayo keluarkan sekarang ya sudah keluarkan sekarang sudah saya akan pakai ilmu sepi banyu karena geni api akan kalah dengan air kepo mau tahu aja muda dimana-mana juga ya sudah silahkan keluarkan ilmu sekuruh huuhuhuhuhuhuhuuhh Hai 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 Oh Oh Astaga Oh gua curuk biasanya kalau tepat berarti bener ini orang satu ini hebat lu cium kaki buat Oh so gurubuh cium lagi cium kaki cium kaki dua nih Anda ini tidak sopan eh atau perlu saya harus melawan Anda maaf maaf jika saya menyakiti anda cium kaki gua sekarang silahkan kalau bisa suruh nyum kaki gimana nih terlalu sombong aneh ini tidak sopan juga Astagfirullah Anda bertobat ya sudah tunjukkan sekarang saya ingin ketemu yang megang blok ini menggobangnya ya ya sudah nanti kita lanjutkan live-nya setelah rumpung-rumpung aja ya ayo untuk bantu ini kita jalan